Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan mengasih tau caranya Membuka komputer virtual atau RDP di Android Simak caranya sebelumnya Yang belum subscribe silahkan subscribe Like dan tekan tombol loncengnya Oke kalau sudah kita lanjut Sebelumnya yang belum punya aplikasinya Silahkan download di playstore dulu Kita menuju ke playstore Lalu di atas kita ketik RD Client RD Client Nanti di atas sendiri ini ada Namanya Remote Desktop 8 Kita klik Nanti kita install Karena saya sudah menginstallnya Maka langsung kita buka Dan kita masuk di aplikasinya RD Client Sebelumnya yang belum punya akun RDP Kalian bisa membelinya Atau mencari yang gratis-gratisan Kalau sudah punya Kalian bingung gimana caranya memakainya di Android Mari kita simak Mari kita simak Sebelumnya kita masuk ke disini Di atas kiri atas ini Titik 3 Kita klik Lalu kita menuju ke user akun User akun ini Kita klik Lalu kita pilih yang Tanda plus itu Di kiri atas Kita klik Dan kita tambahkan username Username biasanya Administrator Dan masukkan passwordnya Nah kalau sudah Memasukkan username dan password Kita pilih save Sekarang sudah jadi Maka kita menuju lagi Ke titik 3 atas Menuju ke home lagi Di home ini kita tambahkan Lambang plus ini Lalu tambahkan desktop Lalu kita tambahkan add manually Disini ya Add manually Lalu masukkan IP IP RDP kalian Biasanya sewaktu beli Nanti ada yang namanya IP Angka itu Terus ada username Administrator itu Dan password ya Dan kalau sudah Menambahkan IP nya Kita pilih ke Username ini Bagian bawahnya Kita pilih yang Administrator tadi Yang telah kita buat Kita pilih Lalu kita Save Oke Akan tampil seperti ini Selanjutnya Kita klik Nah sekarang sudah Masuk RDP nya Disini Ini RDP yang telah saya buat Kemarin ya Sudah masuk disini Bisa dijalankan Buat Nonton youtube Live streaming Download Dan upload Dengan kecepatan maksimal Speed internetnya RDP ini ya RDP ini ya 24 jam Non stop Tanpa berhenti Biar tidak terjadi Jeda Kalau mau membuka Aplikasi lainnya Maka kita tinggal Klik Yang tengah ini Disini Diklik Lalu ke home Klik tombol home Sini Lalu kita Ke home hp nya Disini Ini tetap berjalan 24 jam Non stop Oke bagaimana Silahkan mencoba Dan jangan lupa Subscribe Like Share Dan jika Kalau kulang Mengerti Silahkan Tinggalkan Komentar Di bawah Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh